Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat sore ya menjelam malam untuk rekan-rekanan guru sekalian Dimanapun bapak ibu guru berada Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat amin amin rabbal alamin Jadi pada video kali ini bapak ibu ya kembali lagi admin akan mengupdate sebuah berita terbaru Terkait penempatan aman bagi pelamar lulus PG P3K Guru tahun 2021 Sebelum kita lanjut ya bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami Baik tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya Jadi disini kami mendapatkan informasi terkait kriteria ya Penempatan paling aman untuk pelamar prioritas satu yang sudah lolos passing grade P3K Guru tahun 2021 Disini yang mana dikatakan di point ketiga bapak ibu sekalian bahwasannya Penempatan yang paling aman adalah yang di sekolah induk Karena tidak mungkin tergeser Nah itu masuk logika sekali bapak ibu ya Jadi misalkan bapak ibu adalah pengunci formasi di sekolah induk masing-masing Atau bapak ibu mengabdi di sekolah yang memang masih membutuhkan guru Kebetulan bapak ibu adalah guru honorer induk di sekolah tersebut Dan posisi bapak ibu itu adalah guru yang sudah lolos PG Nah kalau posisinya seperti itu bapak ibu tidak usah ragu lagi ya Itu sudah aman 100% ya Bahwa itu akan menjadi penempatan yang paling aman Yang disini dikatakan penempatan yang paling aman adalah yang di sekolah induk Karena tidak mungkin tergeser Nah kemudian bagaimana yang bukan induk disini kita jelaskan Sedangkan yang ditempatkan di sekolah bukan induk Sifatnya belum final bapak ibu ya Jadi betul sekali ya Kita tidak bisa ya memperkirakan langsung 100% Bagi guru lolos PG yang bukan sekolah induk Itu masih bersifat abu-abu bapak ibu ya Karena berdasarkan permen pan RB Tidak ada geser-menggeser bapak ibu ya Tidak ada geser-menggeser Kecuali tidak ada GTT induk yang PG di formasi tersebut Dan jumlah kebutuhannya banyak melebihi GTT induk Yang passing rate dan linear dengan formasi tersebut Nah seperti itu ya aturan mainnya Jadi kalau kita simpulkan Memang sangat tepat di artikel ini bahwasannya Penempatan yang paling aman adalah yang di sekolah induk Karena tidak mungkin tergeser Nah bagaimana yang bukan sekolah induk Admin tidak bisa memastikan ya Karena kita belum melihat secara real Sekolah-sekolah yang kita akan daftar Karena memang ya Proses pendaftaran P3K Guru tahun 2022 Kan memang belum dilaksanakan ya Belum final bapak ceritanya ya Belum ada muncul penempatan yang dikonfirmasi Di SSCISN Sehingga sifatnya itu masih belum final Alias masih bersifat abu-abu Beda kalau misalkan memang bapak itu Bapak ibu guru adalah memang guru induk di suatu sekolah Yang memang masih kekurang guru Dan posisi bapak ibu pada saat itu adalah guru induk ya Yang kriterianya Kuota formasinya sama dengan Dengan formasi yang disediakan Atau lebih banyak kuotanya dari guru induk tersebut Itu meskipun belum dibuka pendaftaran Itu sudah sangat aman Bahkan boleh kita katakan 100% aman bapak ibu Contoh misalkan Di sekolah A misalkan ya Di sekolah A itu kan misalkan ada satu guru induk ya Ada satu guru induk Nah kemudian di sekolah tersebut memang masih kekurangan guru bapak ibu ya Memang masih kekurangan guru satu Jadi secara otomatis bapak ibu akan menjadi pengunci formasi Nah apabila nantinya di sekolah A itu diberikan kuota formasi Seperti itu ya Logikanya seperti itu bapak ibu ya Aturan mennya tentunya seperti itu Itu yang harus bapak ibu pahami Kemudian kita lanjut di tambahan informasi lainnya Di sini dikatakan bahwasannya Permasalahan penempatan yang di luar kabupaten Provinsi juga terjadi di kabupaten lain Jadi ini sudah menjadi isu nasional Di P3K tahun 2022 Antarkabupaten itu belum melakukan koordinasi apapun Apakah menerima atau menolak adanya PPK yang masuk dari daerah lain Ya betul sekali ya Meskipun di aplikasi SIMP3K volume 34 Itu ada penempatan ya Penempatan di luar instansi atau di luar daerah Atau penawaran dari luar Tapi sampai sekarang kita belum menerima Atau kita belum mendapatkan informasi resmi terkait Apakah antarkabupaten, provinsi itu sudah melakukan koordinasi Ya antarkabupaten, antarkota itu sudah melakukan koordinasi Apakah menerima atau menolak adanya PPK yang masuk dari daerah lain Nah ini yang masih menjadi tanda tanya besar Bapak Ibu Guru sekalian ya Ini masih menjadi tanda tanya besar bahwa memang belum ada kompirmasi sama sekali Dan insya Allah kalau memang sudah ada infonya Akan kami sajikan di video di channel kami ini Bapak Ibu ya Jadi tetap steady Abil Mewa Channel tentunya Oke kemudian kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu Guru sekalian yang terhormat Di sini kita dapatkan info lagi ya Masih sambungan dari poin yang tadi di poin 6 Jika memang benar-benar terjadi penempatan antarkabupaten, provinsi Dan tidak siap melaksanakan Maka boleh menolak dan tidak di blacklist Misalkan ya Bapak Ibu Misalkan ya misalkan ini terjadi Bapak Ibu ditempatkan di suatu kabupaten, provinsi Di situ kan posisinya Bapak Ibu harus melakukan konfirmasi dong ya Apakah bersedia atau tidak Misalkan Bapak Ibu tidak siap melaksanakannya Atau tidak siap menerima Maka otomatis itu bisa menolak Dan tentunya apakah di blacklist Tidak Bapak Ibu ya Bapak Ibu tidak akan di blacklist Dan berdasarkan hasil audiensi ya Itu kan ada konfirmasi yes or no Bapak Ibu ya di SSCSN Nah di poin 7 diperkuat Jika menolak penempatan maka akan masuk cloud ya Maka akan masuk cloud atau daftar tunggu Beberapa video kami juga sudah jelaskan terkait dengan hal ini Bapak Ibu guru sekalian ya Bahwasannya ketika Bapak Ibu menolak penempatan Anggaplah di luar daerah Maka Bapak Ibu itu otomatis akan masuk cloud atau daftar tunggu Tetapi kabar mengembirakannya Melalui postingan dari prop nunuk ya Bahwasannya tidak akan Tidak ada yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya Mudah-mudahan tetap ditempatkan semua di dalam instansi Kalaupun misalkan ditempatkan di luar daerah itu tidak terlalu jauh Sehingga mungkin Bapak Ibu bisa tetap menerima Yang penting kita bisa lolos ASN P3K Seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian di poin ke delapan PGRI dan PGRI daerah Terus berupaya melakukan koordinasi Untuk membantu menyelesaikan Permasalahan P3K Seperti itu Bapak Ibu ya Oke mantap Kemudian disini ada tambahan informasi sedikit juga Bapak Ibu guru sekalianian Bahwasannya ini dari gpnn.com Kami screenshot Pernyataan dari Ibu Heti Kustrianingsi Yang dilansir di gpnn.com Disini dikatakan Ibu Heti ya Ibu Heti Kustrianingsi Kalau dibilang itu hoaks Mengerikan sekali dong Karena data pribadi kami ada di daftar itu Lengkap lagi dan sama persis Kata ketum Forum guru honorer lolos PG Ini terkait file Excel ya Yang beredar Yang menggemparkan guru honorer ya 2-3 hari yang lalu Jadi oke It's oke Bisa jadi Bapak Ibu ya Untuk file Excel itu Bisa jadi itu adalah file Sebelum rakor ya Jadi memang kurang valid ya Karena sekarang-sekanan sudah ada penambahan informasi Jadi sebaiknya Bapak Ibu tidak usah terlalu memperhatikan File Excel yang ada Sisa kita menunggu saja Bapak Ibu ya Informasi penting dari Kementik Butristek Dan tentunya BKN Apalagi untuk bulan Agustus ini Pan Selnas Oh sorry ya Pan RB, BKN dan Kementik But Serta PPK di setiap daerah Itu fokus Bapak Ibu ya Melakukan pendataan honorer Seperti itu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian tambahan sedikit lagi Nah disini suratnya ya Ini bukan surat Ini file Excelnya Nah tunggu pengumuman resmi pemerintah Beredar hoaks penempatan guru P3K 2021 Jadi intinya seperti itu Tidak usah terlalu diperhatikan file Excel Sebeginya tunggu saja informasi resmi dari Kementik But Nah disini diposting langsung oleh Prop Nunuk Bapak Ibu ya Bapak Ibu guru tercinta saat ini beredar file Excel tentang penempatan Guru P3K yang menyebabkan kebingungan Dan kepanikan para guru Karena disebutkan bahwa ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya Oleh karena itu Saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut Excel yang beredar itu tidak benar Jadi sekali lagi file Excel yang beredar itu tidak benar Ini sudah dijelaskan oleh Kementik But Jadi buat apa lagi kita mempercayai file Excel itu Bapak Ibu ya Kemudian kami baru selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda Hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu Kemudian ketiga Tidak ada guru yang ditempatkan di luar kewenangannya Ini terobosan yang luar biasa ya Yang diposting Prop Nunuk Mudah-mudahan saja ya Tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya Mudah-mudahan direalisasikan Oke Bapak Ibu ya Mungkin cukup sampai disini informasinya Assalamualaikum Wr. Wb